Hai, film ini mengisahkan tentang kisah kedewasaan yang diplot secara longgar ini mengikuti kehidupan Laurence Feiler saat ia tersandung pada gelombang remaja yang berkembang di Perancis tahun 1950-an setelah mengalami pengalaman hidup pertamanya dengan seorang wanita Bagaimana kisahnya? Tetap di sini Laurence Feiler adalah seorang pria muda yang tinggal di John pada tahun 1954 dia menyukai musik jazz selalu mendapat nilai tertinggi di kelasnya dan menentang Perang Indochina pertama dia memiliki ayah yang tidak penyayang bernama Charles yang adalah seorang kinokolog, seorang ibu Talia yang penuh kasih sayang bernama Clara dan dua kakak laki-laki bernama Thomas dan Mark Thomas dan Mark terkenal suka iseng Lauren menolong ibunya saat kedua kakak laki-lakinya ketahuan mencuri uang ibunya tapi ibunya juga takut kedua kakaknya tidak memiliki uang saat kumpul bersama teman-teman mereka saat makan malam Laurence sangat kesal karena mendengar ayahnya berbicara politik dan dia tidak suka dimanjakan seperti anak kecil dan meninggalkan makan malam ibunya kemudian menasihati Laurence saat Laurence mengajak ibunya supaya sama-sama mendengarkan musik jazz tetapi ibunya menolaknya Laurence juga menyaksikan ibunya Clara bertemu dengan kekasihnya dan Laurence mengetahui rahasia ibunya dengan perialan berlari untuk memberitahu ayahnya Charles Charles yang sibuk dengan latihannya dengan marah menolaknya mengusirnya supaya jangan mengganggunya setelah kembali ke rumah Clara berbohong pada suaminya saat makan malam bersama seluruh keluarga Laurence mengatakan kepada ibunya supaya jangan memberikan pelukan kepada Lauren karena dia tahu rahasia ibunya suatu hari Laurence bertemu dengan seorang pendeta sekolah Laurence mengakui dosanya dan sang pendeta mengatakan kepadanya untuk bertobat dan menghindari tindakannya itu untuk merubah diri supaya bisa menjadi lebih baik karena kehidupannya ke depan begitu penuh dengan masa depan suatu malam saudaranya Thomas dan Mark membawa Lauren ke rumah bordil dimana Lauren kehilangan keremajaannya kepada seorang wanita bernama Freda sebelum mereka diganggu oleh saudara-saudaranya kesal Lauren pergi mengikuti ke permukaan dimana dia terkena demam berdarah dan dibiarkan dengan gemaman jantung Lauren terbareng di tempat tidur dan dirawat serta dihibur oleh Clara dan pembantu mereka bernama Augusta guru Lauren di sekolah katoliknya menyarankan bahwa penyakit Lauren telah membuatnya dewasa sehingga dia membuat kemajuan dalam studinya dan mendesak Clara untuk memperlakukannya lebih seperti orang dewasa karena Lauren membutuhkan perawatan di sonatorium dia dan Clara check-in ke hotel karena kesalahan oleh sekretaris Charles bernama Sulange hotel di pesan Clara dan Lauren ke dalam satu kamar dan mengingat hotel ini benar-benar penuh tidak ada kamar tambahan yang tersedia Lauren tertarik pada dua gadis muda di hotel bernama Helena dan Devin dan juga memata-mata ibunya dibak mandi meskipun Lauren mengajar Helena Helena mengatakan dia belum siap untuk bersamanya Lauren menuduhnya sebagai gadis kesepian Clara untuk sementara pergi bersama kekasihnya tetapi kembali putus asa setelah putus dan dihibur oleh putranya setelah malam minum berat pada hari bestil Lauren dan Clara bersama di kamar hotel Clara mengatakan padanya setelah bersama mereka harus merahsiakan dan hal ini tidak akan terulang tetapi mereka tidak boleh melihat ke belakang dengan penyesalan setelah itu Lauren meninggalkan kamar mereka pergi bertemu Helena di kamar hotelnya dan setelah gagal mencoba merayu Helena Lauren pergi ke kamar Devin menghabiskan malam bersama Devin kesukaan paginya Helena mengatok pintu kamar Devin tidak mengetahui kalau Lauren sedang bersama Devin membangunkan Lauren dan Lauren keluar secara mengendap-endap kembali ke hotelnya tanpa menggunakan sepatunya saat membuka pintu saudaranya dan ayahnya sedang duduk santai dan terkejut melihat sikap Lauren pagi itu saudaranya tertawa terbahak-bahak bersama ayahnya Lauren yang begitu gugup melihat ibunya juga ikut tertawa tanpa tidak terjadi apapun akhirnya ikut juga tertawa terbahak mereka pun semua tahu kalau Lauren telah menjadi pria dewasa dan film pun berakhir jangan lupa berikan dukungan subscribe dan menekan tombol notifikasi agar mendapatkan video-video selanjutnya terima kasih telah menonton dan sampai jumpa terima kasih telah menonton